Giliran minor, kerangkeng, 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 kerangkeng Giliran mayor, bebas, bebas, bebas 7 bulan, bebas, 3 bulan, bebas Minoritas, 10 tahun, bebas, 7 tahun, bebas Lari keluar negeri, tidak balik-balik lagi Sangat menyedihkan Saya mengharapkan dengan sangat Pak Kapolri bisa membuat satu sistem Agar semua aturan yang di atas itu bisa sampai ke bawah Tidak milih-milih Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Salam jumpa bagi saudara seiman Saya berdoa roh jiwa dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus Amen Saudara saya sangat senang mendengarkan pernyataan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, saudara Dia mengatakan bahwa Saya ingatkan sekali lagi Aparat hukum Untuk memproses Tindak pidana Pertama, tanpa pandang bulu Lalu yang kedua Tanpa tebang pilih Lalu harus profesional Oh hai Ada apa Bapak Jokowi Mengingatkan ini Biasanya saudara ketika Kita mengingatkan seseorang Artinya Dia Apa namanya ya Tidak terlalu memperhatikan Ya Atau memang dia lupa Atau memang tidak melakukan Maka diingatkan Ya Sama kalau misalnya menagi utang Diingatkan utangnya untuk segera dibayar Ya Nah saya tidak bilang bahwa Aparat Tidak melakukan Saudara Tidak Jangan salah sangka Tetapi saya hanya membahas pernyataan Pak Jokowi Yang mengingatkan Untuk memproses semua tindak Pidan Pertama Tidak pandang bulu Dalam ini saudara Tidak pandang bulu itu artinya Tidak melihat bulunya warna Hitam, merah ya gitu saudara Pokoknya semua bulu Atau tidak berbulu Semua harus diproses Tidak melihat-lihat bulu Lalu kemudian Tebang pilih Atau pilih tebang Ini Kita mau tebang yang ini Ini disisakan yang ini Ini dipilih-pilih Di baru tebang Ini kalimat sederhana Artinya apa? Salah Salah di mata hukum Pidana Pidana di mata hukum Tetapi menjadi pertanyaan saya Apa yang saya lihat selama ini Ini belum terjadi Nah ini Saya Dorong dan Saya ingin Ya Mungkin Menyampaikan kepada Pak Jenderal Sebagai Orang yang memiliki jabatan tertinggi Di hukum Ya Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Pak Kapolri Bahwa hukum Tidak tajam ke bawah Lalu tumpul ke atas Saudara Ya Saudara tau sendiri lah artinya Atau dengan Tidak tajam ke Minoritas Lalu tumpul ke Mayoritas Sama halnya Dan ada berkaitan dengan Pernyataan Pak Jokowi Tanpa pandang bulu Ya Mau dia berbulu Bulu-bulu yang lain Saudara Ya Harus diproses Tidak lihat-lihat bulu Ya Ini banyak Ngomong bulu-bulu Lalu profesional Profesional itu Saudara Tidak melibatkan Perasaan Kalau saudara tau Dalam Mengerjakan segala sesuatu Oh ini Ini saya dekat dengan dia Udahlah Itu namanya Baper Tapi kalau profesional You saudara saya Tapi saya harus proses Ya tetap diproses Itulah profesional Nah Yang menarik adalah Saya harus ngomong lagi Saudara Karena ini Berkesan di hati saya Seorang Oknum RT Yang dulu kita Lihat Membuat Ketika ada orang Beribadah Saya datang Membuat kericuhan Ya saya Namanya membuat kericuhan Apalagi Ya Dan Itu Bisa melanggar Pasal 257 Ya Dengan ancaman 7T 7 Triliun 7THN Menjadi pertanyaan saya adalah Apakah ini sudah diproses Sesuatu yang hukum yang berlaku Tanpa pandang bulu Tanpa tebang pilih Tidak tumpul ke Dia Sehingga Pada saat ada kekuatan masa Bahwa Bebaskan Si Pengacau Pengacau Ibadah ini Maka Dalam waktu singkat Bebas Apakah ini proses hukum Sudah berjalan dengan baik Atau Pandang bulu Tebang pilih Tumpul ke Mayor Masih berlaku Ini tolong Dijawab Tolong Coba dipikirkan Aparat penegak hukum Atau Bapak Presiden Kenapa bisa terjadi Lalu kemudian Salahnya Dimana Sampai bisa Hanya hitungan bulan Tetapi Bisa lepas Padahal Sudah melakukan Sebuah Atau melanggar Hukum Apakah Yang disampaikan oleh Bapak Presiden Itu tidak sampai kepada Aparat hukum Penegak hukum Untuk memproses Atau Adanya Ketidakprofesionalan Dalam menangani kasus ini Ya kalau tidak profesional Artinya babra Saudara Saya mengharapkan Dengan sesangat Pak Kapolri Bisa membuat satu sistem Agar semua aturan Yang diatas itu Bisa sampai ke bawah Tidak milih-mili Kalau Kita lihat Ah ini orang kecil Ya udahlah Gak usah dipedulikan Ya Harapan masyarakat Adalah Penegak hukum Bisa Mengambil Sebuah keputusan Bahkan bisa memutuskan Siapa yang bersalah Siapa yang harus dihukum Dan bisa mengayomi Memberikan kenyamanan Bahkan Membelah hak-hak Daripada masyarakat Atau warga Yang mungkin Notabene Atau tanda kutip Warga kecil Seperti kami-kami ini Ketika Ingin mendapatkan Perlindungan hukum Maka Masyarakat Sangat mengharapkan Respon Daripada aparat Untuk bisa membela Hak-haknya Bahkan memperlakukan Masyarakat Sesuai dengan aturan Yang berlaku Kalau memang harus dihukum Dihukum Jangan Menceritai Perasaan orang lain Atau Agama orang lain Kita berharap Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi Bukan hanya sebagai Sebuah wacana Tapi action Langsung dilakukan oleh Kepala Ya Ya jenderal Bagaimana bisa sampai Di jajaran yang terendal Untuk mempraktekkan Untuk mengimplementasikan Untuk mensosialisasikan Sehingga tidak hanya Sebagai sebatas Wacana Tetapi Bisa dijalankan dengan baik Sehingga Kita bisa merasakan dampaknya Kalau memang bersalah Ya Lakukan proses Kalau tidak bersalah Ya Bebaskan Salahnya Seberapa besar Ya Hukum sesuai dengan Kesalahan dia Jangan Ada ketidakseimbangan Ya Jangan hanya berat sebelah Giliran Minor Ya Kerangkeng 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 Giliran mayor Bebas 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 7 bulan Bebas 3 bulan Bebas Minoritas 10 tahun Bebas 7 tahun Bebas Lari ke luar negeri Tidak balik-balik lagi Sangat Menyedihkan Ingat Saudaraku Tindakan apapun Yang kita ambil Sampai saat ini Sebagai penegak hukum Kalau tidak Adil Siapapun anda Tidak akan luput Dari pertanggung jawaban Pengadilan Akhirat Akhirat nantinya Silahkan Saudara Sebagai suara kebenaran Untuk menguatkan Satu dengan yang lain Saling mendoakan Kita menginginkan Hukum Ditegakkan Di bangsa ini Tidak ada namanya Cacat hukum Tuhan Ya semurkan Selamat Selamat menikmati